Om Swastiastu Masa kerajaan-kerajaan Hindu di Nusantara sudah dimulai sejak abad keempat Masehi, menurut perhitungan sejarah. Banyak nama raja besar yang terkenal karena kesuksesannya membangun masa kejayaan kerajaannya. Dalam hubungan antar kerajaan, perselisihan atau kerjasama adalah dua hal yang dapat menjadi pilihan. Salah satu dari perselisihan dua kerajaan di Nusantara membawa malapetaka di Tanah Jawa. Kejadian hebat yang bahkan diungkapkan dengan kata pralaya terjadi pada abad ke-11, yang ternyata tidak hanya didalangi perasaan dendam, namun juga dukungan dari langit. Semangat kami dalam mengumpulkan dan menyebarkan butiran-butiran ilmu pengetahuan suci beda, setentunya tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi Anda. Jika Anda berkenan untuk tumbuh berkembang bersama kami, silakan klik berlangganan channel kami, like, dan juga bagikan video kami kepada kerabat-kerabat dekat dan kawan-kawan Anda. Dalam fase kehidupan sebuah bintang, itu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu ada bintang yang lahir dari nebula namanya. Kalau nebula itu adalah, kalau menurut sains itu adalah gumpalan awan. Jadi awan yang membentuk, ya kemudian memadat, kemudian menjadi bintang. Kemudian bintang itu akan menjadi bintang yang berwarna biru. Itu namanya bintang muda. Kemudian bintang ini setelah bermilyar-milyar tahun, bahkan bertriliun-triliun tahun, dia akan membesar menjadi raksasa merah dikatakan. The Red Giant. Ketika raksasa merah ini, kehabisan persediaan hidrogen, jadi hidrogennya semua sudah jadi helium di dalamnya, jadi dia akan menyusut, jadi dia akan runtuh dalam gravitasnya sendiri, jadi dia akan menjadi sebuah benda yang sangat padat sekali, dan dia akan meledak menjadi sebuah supernova. Jadi keren ya, namanya supernova. Jadi supernova ini adalah suatu ledakan bintang yang menghasilkan berbagai jenis cahaya. Nah di tahun 1006 rupanya, kita bisa baca di majalah Hindu Times edisi-edisi sebelumnya, itu di tahun 1006 Masehi, ada sebuah ledakan supernova yang tampak di langit malam. Jadi ada, dikatakan pada saat itu dalam beberapa teks-teks Cina, dan teks-teks dari Mediterania, kemudian dari Romawi, dan juga dari Nusantara sendiri, pada zaman itu dikatakan ada dua bulan di langit malam. Jadi satu bulan yang biasa kita lihat, kemudian satu bulan lagi itu sebuah bintang yang sesungguhnya sedang meledak saat itu. Nah karena jarak dari bumi ke bintang itu adalah bertahun-tahun cahaya, berjuta-juta tahun cahaya, jadi ketika bintang itu meledak, itu terjadinya beberapa ribu atau beberapa juta tahun yang lalu, tapi cahayanya baru sampai di bumi pada tahun 1006. Jadi pada tahun 1006 masih itu ada sebuah fenomena angkasa yang sangat unik yang menandakan terjadinya sebuah peristiwa besar di Nusantara. Sebuah supernova adalah bintang yang mengalami fase akhir kehidupannya. Pada fase ini, bintang pertama-tama akan mengembang menjadi bola helium merah raksasa yang ukurannya jauh lebih besar. Kemudian dalam waktu cepat, ia menyusut menjadi sangat padat. Karena tekanan yang terlalu tinggi, bintang itu pun meledak menjadi sebuah supernova yang sangat terang. Terutama dalam kitab Surya Sidanta dan kitab-kitab astronomi lainnya, dinyatakan bahwa tak kala alam semesta ini dilebur, matahari yang juga merupakan sebuah bintang akan membesar menjadi bola merah raksasa dan menghancurkan semua kehidupan. Dalam hal ini, apa yang dinyatakan dalam kitab Suci Veda sama dengan perkiraan para astronom. Untungnya, matahari masih memiliki waktu hidup 150 miliar tahun lagi. Supernova paling terang yang pernah tercatat dalam sejarah adalah SN 1006, sebuah bintang yang meledak di rasi lupus pada tahun 1006 Masehi. Rasi ini terletak di antara Scorpio dan Centaurus. Pada 30 April 1006, salah satu bintang di rasi lupus meledak dan menjadi sebuah supernova yang terangnya nyaris seterang bulan Purnama. Dengan kata lain, pada malam hari tanggal 30 April hingga 1 Mei 1006 Masehi, langit malam menjadi terang seperti bulan Purnama. Akibat cahaya supernova itu, seolah-olah ada dua bulan di langit malam. Yang satu adalah bulan yang asli, sementara yang satu lagi adalah supernova yang cahayanya setengah dari terang bulan Purnama. NASA mengestimasi bahwa cahaya supernova 1006 memiliki magnitudo negatif 7,5. Magnitudo adalah intensitas cahaya suatu benda langit. Semakin minus magnitudo, semakin terang suatu benda langit. Sebagai tambahan informasi, magnitudo bulan Purnama rata-rata adalah negatif 14, sementara SN1006 memiliki magnitudo setengahnya, yakni negatif 7,5. Bisa Anda bayangkan pada malam itu, ada dua sumber cahaya terang-benderang di langit malam. Menakjubkan pastinya. Waktu pasti ledakan supernova diketahui dengan radiasi. Ilmuwan mengukur radiasi bintang yang jatuh ke bumi dan menemukan bahwa beberapa jenis partikel memiliki kandungan radiasi yang tinggi. Setelah dianalisis dengan menggunakan alat yang canggih, ketahuanlah bahwa radiasi ini berasal dari sebuah bekas ledakan supernova di rasi lupus. Dengan perhitungan akurat, ditemukan bahwa radiasi ini berasal dari tahun 1006 Masehi. Para ilmuwan dari Universitas Barcelona, Spanyol, menemukan bahwa supernova 1006 terjadi karena dua bintang kembar bertabrakan dan masanya membentuk sebuah ledakan besar. Hasil penelitian mereka dipublikasikan pada jurnal Nature. Kemudian para ilmuwan mencocokkan data satelit dengan naskah-naskah kuno dari berbagai bangsa. Ternyata, bangsa-bangsa seperti Tiongkok, Arab, Jepang, Irak, Mesir, dan Eropa memiliki catatan seragam mengenai sebuah cahaya terang di langit malam pada tanggal 30 April 1006. Di Tiongkok, catatan mengenai penampakan supernova ini ada dalam catatan sejarah Songshi yang ditulis ulang tahun 1343. Catatan ini adalah tulisan sejarah dinasti Song pada tahun 960 hingga tahun 1279. Catatan kronikal ini adalah sejenis catatan babat milik bangsa Tionghoa. Menurut naskah Songshi, cahaya supernova itu berada di langit bagian selatan dan menyala terang di malam 30 April hingga 1 Mei 1006 Masehi. Astrolog Tionghoa, Zhou Kemming, yang hidup pada zaman dinasti Song, mencatat cahaya supernova ini dan menyatakan kepada kaisar Song bahwa ini adalah pertanda baik bagi negeri. Entah karena kebetulan atau bagaimana, setelah supernova ini muncul, dinasti ini menjadi salah satu dinasti paling penting di Tionghoa. Di Mesir, supernova ini dicatat oleh Ali Ibn Ridwan pada malam 30 April 1006. Dia menyatakan, benda itu bercahaya terang sekali, jauh lebih terang daripada cahaya Venus. Cahaya itu lebih terang daripada seperempat bulan Purnama. Beberapa astrolog Mesir kala itu menyatakan bahwa cahaya itu adalah pertanda buruk. Benar saja, tak lama setelah supernova itu muncul, Mesir yang kala itu berada di bawah kekuasaan dinasti Fatimid mengalami kekeringan dan kelaparan. Catatan serupa juga ditemukan di tanah Persia, dibuat oleh Ibn Sina yang terkenal. Dia mencatat penampakan cahaya terang di langit selatan pada malam 30 April 1006, persis seperti catatan-catatan di belahan lain dunia. Sementara itu, catatan Tahunan Gereja Katolik Santa Gaal di Swiss memuat peristiwa yang sama di tanggal yang sama. Ini menyimpulkan bahwa penampakan supernova tahun 1006 ini menjadi peristiwa global yang disaksikan oleh jutaan pasang mata manusia di berbagai negeri di zaman itu. Munculnya supernova 1006 ini juga dicatat dalam sejarah Nusantara. Catatannya ada dalam babat-babat tua yang mengisahkan sejarah Jawa dari abad ke-10 sampai abad ke-14. Supernova ini disebutkan sebagai salah satu bintang kemukus yang mengeluarkan cahaya seperti asap terang di langit selatan Jawa. Menurut catatan babat, munculnya supernova pada malam 30 April 1006 ini menjadi pertanda peristiwa berdarah yang dikenal sebagai Maha Pralaya Ing Tanah Medang, yang artinya kiamat besar di Kerajaan Medang. Kejadiannya berawal seabad sebelumnya. Terjadi perselisihan antara Raja-Raja Jawa dengan orang-orang Sriwijaya yang berpusat di Sumatera. Perselisihan ini sebabnya tidak jelas. Beberapa sejarawan berasumsi bahwa telah terjadi perebutan tahta antara keturunan Isana dan Shailendra. Kedua kerajaan ini akhirnya memilih jalan masing-masing, mewariskan dendam kesumat dalam darah keturunan-keturunannya. Kemudian pada kuartal tengah abad ke-10, Mpu Sindok mewarisi Kerajaan Mataram Hindu yang berpusat di Jawa Tengah, di dekat Magelang. Kerajaan Mataram Hindu ini adalah pewaris resmi dinasti Isana. Sebagai pucuk pimpinan dinasti Isana, Mpu Sindok bertanggung jawab melindungi kerajaan dan mewarisi tahta. Suatu ketika, Gunung Merapi meletus, memaksa Mpu Sindok bergerak cepat menyelamatkan rakyatnya. Rakyat Mataram mengungsi ke arah timur, melintasi sirkum pegunungan Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan tiba di sebuah tanah landai dan subur di kaki Gunung Arjuna. Kemudian ia membangun kerajaan baru yang dinamai Medang Kamulan, yakni proses di Keting dan proses di Pucangan yang berangkat tahun 1041 Masehi. Menyinggung mengenai kerajaan-kerajaan yang ada di Bali dan di Jawa pada abad ke-8, kemudian abad ke-9, abad ke-10, itu ada namanya kerajaan Mataram yang terkenal. Dan walaupun ada beberapa versi juga yang menyatakan bahwa kerajaan Mataram itu sebenarnya namanya ini, namanya ini dan sebagainya, ya terlepas daripada itu berdasarkan bukti-bukti sejarah, ya namanya memang kerajaan Mataram. Jadi kita kenal sebagai Mataram Hindu, karena ada juga Mataram Islam di beberapa abad setelahnya. Nah sesungguhnya di kerajaan Mataram ini kemudian mengalami suatu metamorfosis sebagaimana adanya masyarakat yang normal ya. Jadi masyarakat yang normal itu akan selalu bergerak secara dinamis. Dan kerajaan-kerajaan itu juga berevolusi menjadi kerajaan-kerajaan seperti Medang, kemudian kerajaan bernama Daha, kemudian Jenggala Panjaludang dan sebagainya, sampai Majapahit itu lain lagi ceritanya. Namun pada saat zaman air langga ini, kita bisa tahu bahwa ada hubungan yang erat sekali antara Jawa dan Bali. Raja-raja Jawa pada saat itu memiliki keturunan atau memiliki terah dari Bali juga, dan kemudian Raja-raja Bali juga memiliki terah dari Jawa. Dan bahkan kalau di Bali sendiri kita lihat pada zaman sekarang, kita punya banyak soroh yang sering disalah artikan sebagai kasta, jadi sebenarnya bukan kasta, itu adalah soroh. Soroh itu adalah sejenis klan di mana mereka berasal dari leluhur-leluhur yang berbeda. Jadi sebenarnya klan-klan yang ada di Bali ini, yang jumlahnya ratusan ini, sesungguhnya berasal dari beberapa garis atau beberapa garis keturunan yang sesungguhnya bersaudara kandung dan bersaudara sepupu, seperti itu. Nah, jadi sesungguhnya walaupun sekarang kita lihat ada begitu banyak sekali klan yang kita anut bersama-sama, tapi sesungguhnya pada masa lalu, klan-klan yang berbeda ini sesungguhnya mereka bersaudara kandung bahkan dan ada juga yang bersaudara misan, seperti itu. Sehingga sesungguhnya apa yang sekarang kita lihat di Bali sebagai sebuah klan atau soroh itu, itu adalah sebuah cerminan dari sejarah panjang, perjalanan raja-raja, ataupun para bangsawan, ataupun para pendeta yang ada di Jawa maupun di Bali, bahkan sampai ke Sumatera. Dan menurut beberapa teori, seperti teorinya Goslir, seorang arkeolog terkenal dari Eropa, itu menyatakan bahwa kebudayaan yang ada di Nusantara itu sesungguhnya adalah perpaduan antara tiga aliran kebudayaan, kebudayaan dari India, kemudian dari Tiongkok, kemudian juga kebudayaan asli Nusantara. Jadi mereka berpadu karena adanya suatu persilangan kebudayaan, adanya suatu pergantian komoditas dan sebagainya, ada perdagangan, maka kebudayaan-kebudayaan ini akhirnya melebur, menjadi kebudayaan yang kita kenal sebagai kebudayaan Indochina, seperti itu. Jadi panjang sekali sejarahnya, dan tidak akan lengkap kita bicarakan dalam satu kali episode. Empu Sindok memiliki putra bernama Diyah Lokapala. Sebutan Diyah adalah gelar kesatria laki-laki. Pada zaman Majapahit, ada sebutan Bre atau Vre sebagai gelar kehormatan kesatria. Lokapala menikah dengan Isana Tunggawijaya, seorang waisnawa dari garis perguruan Laksmi Samperdaya. Mereka memiliki putra yang bernama Makuta Wangsawardana atau Diyah Makuta. Diyah Makuta kemudian memiliki dua orang anak. Anak pertama laki-laki bernama Dharma Wijaya Merita, yang lebih dikenal sebagai Dharma Wangsa Teguh. Anak keduanya bernama Gunapriya Dharma Patni, seorang gadis yang cantik dan suci. Gadis ini memiliki nama kecil Mahendra Datta, menikah dengan Raja Udayana dari Bali. Dari perkawinan Gunapriya Dharma Patni dan Raja Udayana, tiga kesatria laki-laki lahir. Air Langga adalah anak pertama. Nama lengkapnya adalah Air Langga Darmudayana Warmadewa. Nama Air Langga berarti air yang melompat. Adik pertama Air Langga, bernama Marakata, diambil dari nama Permata Intan. Anak paling bungsu memiliki nama sederhana, Hanak Wungsu, yang berarti anak paling terakhir. Setelah Raja Udayana meninggal dan diupacarai sesuai dengan tradisi Weda, di sungai Weka, kini di Gunung Kawi, tampak siring. Marakata menggantikannya sebagai Raja Bali, dilanjutkan oleh adik bungsunya, yakni Hanak Wungsu. Pada saat Air Langga menginjak usia 16 tahun, Dharma Wijaya Merita, pamannya, mengundangnya ke Medang Kamulan untuk dijodohkan. Air Langga yang kala itu masih berstatus Raja Muda, memenuhi panggilan pamannya. Karena Dharma Wijaya Merita tidak memiliki anak laki-laki, dia berencana menyerahkan kedaulatan Kerajaan Medang Kamulan kepada Air Langga, sebab antara dinasti Medang Kamulan dan Udayana masih memiliki hubungan keluarga yang sangat erat. Demikianlah pesta penyambutan diadakan pada malam 30 April tahun 928 Saka atau 1006 Masehi, di bawah cahaya rembulan. Kala itu langit lebih terang daripada biasanya. Ada bintang terang di langit selatan yang memancarkan cahaya sampai separuh bulan purnama. Namun tiba-tiba, tanpa terduga, pesta yang meriah itu digempur mendadak oleh balap pasukan Wurawari, seorang raja dari Luarang. Wurawari memiliki dendam pada Dharma Wijaya Merita karena masalah tahta. Dendam itu akhirnya tersulut dan meledak malam itu di bawah cahaya supernova 1006. Wurawari tidak terima Air Langga menjadi pewaris tahta dan oleh sebab itu, Air Langga yang masih remaja menjadi target utama untuk dibunuh. Berkat bantuan cahaya terang di malam hari, sangat mudah bagi pasukan Wurawari yang dibantu Laskar Pasukan Sriwijaya untuk menusukan belatinya di badan Dharma Wijaya Merita hingga tewas di tempat. Sejarah pembantaian besar-besaran ini dikenal dalam prasesti maupun kisah babat Jawa kuno sebagai maha pralaya ing medang kamulan. Sial bagi Wurawari, Air Langga berhasil lolos dari maut. Air Langga muda, yang baru kali pertama menyaksikan pertumpahan darah di depan matanya sendiri, dilarikan ke Wanagiri oleh guru kerohaniannya, Mpu Narutama, yang adalah seorang pendeta Hindu termasyur kala itu. Walaupun akhir dari babat ini masih sering diperdebatkan oleh sejarawan, kenyataan bahwa Air Langga disebutkan sebagai pendiri kerajaan Kahuripan membuktikan bahwa Air Langga selamat pada kejadian malam itu. Kisah maha pralaya di tanah Jawa ini adalah salah satu di antara banyak kisah yang berkaitan dengan benda langit dan aktivitasnya. Kitab Suci Veda sendiri banyak menyebutkan bahwa terdapat planet dan bintang yang membawa pengaruh buruk bagi manusia. Dalam episode Hindetimes sebelumnya, kita sudah menyimak kisah-kisah tentang keberadaan planet-planet di tata surya. Lalu apakah Veda benar-benar menjelaskan ilmu astronomi dan astrologi secara rinci? Apakah perhitungan Veda juga digunakan oleh peradaban-peradaban dunia? Apakah leluhur kita di Nusantara juga menggunakan perhitungan astronomi Veda? Nantikan pembahasan selanjutnya dalam video-video Hindetimes berikutnya. Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton!